Seorang pengunjung bernama Samsul, warga Surabaya seringkali mengunjungi tempat ini, alasannya untuk tawasul. Ada asumsi jika niatnya buruk, maka susah menemukan jalan menuju makam. Tapi sebaliknya, jika punya niatan baik, maka akan dipermudah menuju jalan ke makam. Tergantung, manusia, niatnya dari rumah ada yang kadang-kadang berhubungan, 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 berhubungan. Setiap hari makam Sunan Pangka tidak pernah sepi dari aktivitas pengunjung. Kawasan wisata religi itu selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal hingga luar kota, meski lokasinya di atas Bukit Kerapiak Pacet, Kabupaten Mojokerto. Tidak mudah untuk sampai di kawasan wisata religi makam Sunan Pangkat, karena lokasi wisata ini cukup tersembunyi. Letaknya persis di atas puncak Bukit Kerapiak. Para pengunjung harus naik ke atas menyusuri anak tangga menuju ke atas bukit. Ada sekitar 540 anak tangga. Dari anak tangga pertama, lebih dari 300 meter menuju ke atas bukit. Meski cukup menguras tenaga, namun setimpal dengan pemandangan yang disubuhkan di area wisata itu. Ketika dalam perjalanan naik ke atas bukit melalui anak tangga, pengunjung dapat beristirahat sambil menikmati panorama alam di sekitarnya. Pemandangannya begitu asri. Di kejauhan terlihat wisata Ubalan dan kawasan Pacet. Di kawasan wisata religi itu terdapat satu tempat ibadah musola dan tempat berwudu yang terbuat dari bahan kayu. Saat menuju ke kawasan makam Sunan Pangkat, kita harus masuk ke dalam bangunan rumah lewat pintu kayu. Di dalamnya terdapat ruangan lapang, tempat tidur para tamu yang menginap beberapa hari. Sedangkan makam Sunan Pangkat berada di ruangan lainnya yang paling belakang. Rata-rata wisatawan yang berasal dari kota Kabupaten Mojokerto, bahkan dari luar kota, berkunjung ke makam Sunan Pangkat pada siang hingga menjelang sore. Namun ada juga wisatawan yang telah terbiasa datang ke kawasan wisata religi ini pada malam hari. Seorang pengunjung bernama Samsul, warga Surabaya seringkali mengunjungi tempat ini. Alasannya untuk Tawasul. Selain itu secara sukarela, ia juga mempunyai tujuan yakni untuk membersihkan rumput dan lumut di sekitar jalan anak tangga menuju ke lokasi makam Sunan Pangkat. Samsul mengatakan, ia datang bersama dua orang yang masih kerabat dekatnya dari Surabaya ke makam Sunan Pangkat. Sudah tiga hari ia menetap di tempat itu. Biasanya, ia tidur di kawasan makam Sunan Pangkat yang sudah disediakan. Samsul menceritakan aktivitas di kawasan wisata religi ini diisi dengan berdoa di kawasan makam di Musola. Setelah itu, ia bersama teman-temannya mulai membersihkan lumut dan semak-semak yang ada di sisi kanan dan sisi kiri tangga. Kata Samsul, untuk membersihkan lumut dan rumput di pinggir jalan anak tangga dibutuhkan waktu tiga hari. Hampir setiap hari, kawasan ini selalu ramai bahkan paling ramai di malam hari. Tidak ada batasan pengunjung di makam Sunan Pangkat, asalkan dari awal mempunyai niatan baik. Ada asumsi, jika niatnya buruk, maka susah menemukan jalan menuju makam. Tapi sebaliknya, jika punya niatan baik, maka akan dipermudah menuju jalan ke makam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!